Halo, co-friend. Di soal ini kita akan belajar tentang segi banyak, di mana dari soal ini kita disuruh menentukan dari keempat bangun tersebut yang mana sih yang merupakan segi banyak. Nah, kita lihat dulu definisi dari segi banyak sendiri adalah bidang datar tertutup yang dibatasi oleh garis lurus sebagai sisinya. Berarti ada satu hal yang perlu kita lihat bahwa jika sisi penutupnya ini atau garisnya merupakan garis lurus, maka dia dikategori sebagai segi banyak. Nah, tetapi kalau misalnya dia ada yang melengkung atau tidak lurus, berarti bisa dipastikan kalau dia bukan merupakan segi banyak. Berarti kita lihat dulu atau kita telah ah dulu satu persatu. Untuk gambar satu, dia mempunyai sisi yang melengkung, berarti kita kategorikan sebagai bukan segi banyak. Untuk yang kedua ini, tidak ada sisi yang melengkung atau semuanya itu lurus, berarti kita kategorikan sebagai segi banyak. Untuk yang ketiga itu juga sama seperti yang kedua, semuanya lurus, berarti kita kategorikan sebagai segi banyak. Sedangkan yang keempat itu sama seperti yang pertama, di mana dia mempunyai sisi yang melengkung, sehingga kita kategorikan sebagai bukan segi banyak. Berarti untuk jawaban dari soal ini, bangun yang merupakan segi banyak itu adalah bangun dua dan juga tiga, yang mana itu sesuai dengan pilihan yang D. Seperti itu. Nah, kita sudah selesai nih menggunakan soalnya. Jangan lupa untuk semangat belajarnya lagi ya, co-friend.